Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya Balonku yang paling populer di antara anak-anak Amerika disini biasanya Iya kan? Dor ya Inilah Eva, putri pertama Biko Negara, Diaspora Indonesia di Auckland, California Menyanyikan lagu favoritnya Balonku adalah satu dari 20 lagu anak-anak yang ada dalam buku dan CD Adikku Sayang Karya Biko bersama kakaknya Ino Santo Nagara, seorang desainer grafis dan penulis buku anak-anak Balonku ada lima Ide-nya datang karena saya sendiri anak saya lahir tahun 2010 Dan tiap malam itu saya belajar untuk menyanyikan lagu-lagu Indonesia kepada dia Dan saya maksudnya supaya memperkenalkan dia pada lagu anak-anak dari zaman kita Keduanya pun mengajak Susi Herawati, teman SMA Ino di Jakarta Yang kini menetap di New York untuk menjadi vokalis dalam proyek ini Lagu anak-anak itu menurut saya powerful Karena whenever you listen to it bisa bawa your mind to your childhood memory Dengan teman-teman waktu kecil dan juga dengan ibu bapak Mereka ingat lagu-lagu ini kerap dibawakan oleh guru mereka dengan hanya diiringi gitar akustik Sehingga ketiganya memutuskan untuk merekamnya dengan aransemen yang sederhana Karena untuk kita lagu-lagunya itu sumbernya itu yang paling penting Vokalnya dan musiknya kita nggak mau ganggu gitu Jadi itu intinya lagunya dan liriknya Diluncurkan tahun 2016, buku dan CD Adikku Sayang Hanya dicetak sebanyak 200 eksemplar yang dapat dibeli secara online Sementara lagu-lagunya juga dapat diunduh melalui beberapa situs layanan musik streaming Tapi terus terang kita nggak terlalu serius Untuk membuat market besar Kalau ada orang lain yang suka, yang mau mendengarkan, yang mau pakai Ya mungkin ada gunanya Tantangan membesarkan anak di Amerika yang dirasakan Ino dan Biko Melahirkan buku Adikku Sayang untuk memperkenalkan lagu-lagu klasik ini Kepada anak-anak diaspora Indonesia Sehingga liriknya pun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Ya dan yang saya lihat dari anak-anak kita Mereka benar-benar tertarik sekali dengan kulturnya itu Karena mereka kan lahir di sini Dan tidak selalu ada koneksi dengan kultur Indonesia Jadi identitas mempunyai rasa bahwa mereka itu juga orang Indonesia Meskipun besarnya di sini Ino, Biko, dan Susi berencana membuat buku dan CD lagu-lagu daerah Indonesia Untuk proyek mereka selanjutnya Dari Auckland, California, dan New York Demikian laporan tim VOA Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!